Intro Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Kesehatan Kota Balikpapan menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-57 Dalam kesempatan ini, Wali Kota Balikpapan menyerahkan 3 unit mobil bantuan kepada Dinas Kesehatan RI masing-masing 1 unit mobil operasional COVID-19 dan 2 unit mobil ambulan Upacara bendera Hari Kesehatan Nasional ke-57 ini dipimpin langsung Wali Kota Balikpapan Haji Rahmat Mas'ud dan dihadiri forum komunikasi pimpinan daerah serta tamu dan undangan yang berlangsung di halaman kantor Wali Kota Balikpapan Selain upacara bendera, Hari Kesehatan Nasional ke-57 ini juga diadakannya serah terima bantuan Wali Kota Balikpapan melakukan peninjauan lokasi vaksinasi masal bagi pelajar di Aula Kantor Pemkot Persemian pelayanan TSPCR di Lab Kesda serta Jiarah Kemakam Pahlawan Kesehatan di TPU Terpadu Kilometer 15 Balikpapan Utara Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud mengatakan tahun 2021 menjadi momentum penting bagi kebangkitan sektor kesehatan khususnya di Kota Balikpapan karena 2021 merupakan tahun kedua mewabahnya COVID-19 Di mana Balikpapan mampu menunjukkan perkembangan yang baik Terutama sejak kuartal ketiga di mana hal ini tidak terlepas dari kedisiplinan Kita semua menjalankan prokes dan menyukseskan program vaksinasi Saat ini jumlah kasus aktif COVID-19 di Kota Balikpapan di bawah 50 kasus Dengan tingkat keterisian tempat tidur pasien COVID-19 di seluruh rumah sakit di Kota Balikpapan tinggal 1,3% Begitu juga dengan fasilitas isolasi terpadu yang sudah disiapkan seluruhnya telah kosong Hanya tinggal 2 pasien di Hotel Grand 3 Mustika Sementara cakupan vaksinasi sudah mencapai 91,75% untuk dosis pertama dan 67,62% untuk dosis kedua Sementara itu sejak 1 Oktober lalu Pemkot Balikpapan telah memulai program BPJS Kesehatan gratis bagi peserta kelas 3 Dilanjutkan dengan kerja saka perlindungan kesehatan semesta dengan BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu Khususnya di Kota Balikpapan Karena tahun 2021 Yang merupakan tahun kedua mewabahnya COVID-19 Tentunya kita harus mampu menunjukkan perkembangan yang baik Terutama sejak kuartal ketiga Dimana hal ini tidak terlepas dari kedisiplinan Kita semua dalam menjalankan protokol kesehatan dan mensusaskan program vaksinasi Saat ini jumlah kasus aktif di Kota Balikpapan kurang lebih masih di bawah Alhamdulillah di bawah 50 kasus Dengan tingkat keterisian tempat tidur pasien di seluruh rumah sakit di Kota Balikpapan 1,3 persen atau 10 pasien Tingkat kesumbuhan mencapai 95 persen dan 3 fasilitas isolasi terpadu yang kita siapkan seluruhnya telah kosong Hanya tinggal 2 pasien di hotel 3 mustika Sementara cakupan vaksinasi kita sudah mencapai 91,75 persen Itu untuk dosis pertama Dan untuk dosis kedua Alhamdulillah sudah mencapai 67,62 persen Untuk dosis yang kedua Dari Balikpapan Hilman CNB TV melaporkan